Pertama, pengunjung kemarin ke Jungle dari kapasitas maksimal sejumlah 8.000 yang berkunjung adalah sekitar 1.166, jadi 15 persen. Jadi dari aspek kapasitas tidak ada pelanggaran. Namun, saya menanyakan langsung apakah video itu benar, disampaikan bahwa benar. Mengapa itu terjadi? Karena pengaturan sistem bagi pengunjung di kolam ombak itu hanya 1 kali selama 10 menit sehingga terjadi penumpukan. Nah, artinya apa? Ada pelanggaran protokol kesehatan. Pihak pemelola, walaupun kapasitas pengunjungnya tidak maksimal, tetapi tidak menerapkan protokol kesehatan yang seharusnya menghindari kerumunan. Sehingga kerumunan itu terjadi di situ. Walaupun cuma 10 menit, tapi sudah terjadi kerumunan. Nah, karena itu langkah kami adalah berdasarkan aturan, karena sudah terjadi perorok kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan atau korporat, maka Satgas akan menutup, akan menyegang Jungle ini, untuk kemudian juga diperlakukan saksi dendam. Nah, saksi dendamnya itu akan diperlakukan secara maksimal. Nah, berdasarkan aturan, ada dendam maksimal atau dendam korporat melakukan. Sejumlah 10 juta rupiah. Aturannya, penyegelannya sebetulnya sambil di proses penyegelan pembayaran dendam itu. Itu saja. Dan bisa 2-3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya di kolam antar. Kami akan rekoaluasi, karena hanya satu kali diputat, kita lihat sempurna efisiennya, ternyata malah terjadi begitu. Jadi, kami siap menjalankan, kami siang akan diperlakukan. Terima kasih.